Untuk BIK, saya kira selaku pembina simpul jaringan di tingkat pusat ini bisa berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri, Bu. Karena bisa mengambil peran nanti dalam pemanfaatan informasi geospasial dalam proses perencanaan. Karena di situ semua kegiatan-kegiatan yang berkait dengan daerah itu dikoordinasikan mereka. Ketika kita dikatim, ini tiap malam, ini kebetulan kita diajak makannya itu kambing. Di satu sisi jadi ide, udah ada si rusa, yaudah kita namik aja si kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman dalam acara Siniar. Atau biasanya kita dengar sebagai podcast ya, jadi bahasa EYD-nya itu Siniar hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Pak Kepala yang kami hormati, Pak Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aswin. Selamat siang, Pak. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Teman-teman yang lain juga terima kasih sudah hadir dalam Siniar atau podcast ya, kita sebutnya podcast aja ya, dalam podcast kita siang ini. Baik, tema podcast kita siang ini adalah pelaksanaan integrasi kebijakan satu peta dan satu data di Provinsi Kalimantan Timur. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samsul bahwa acara Siniar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rakornas Informasi Geospasial yang akan diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial pada tanggal 5 Agustus mendatang. Jadi memang menuju ke Rakornas 5 Agustus nanti ada beberapa rangkaian acara, ada podcast, kemudian juga ada webinar, dan juga ada penyusunan rencana induk penyelenggaran informasi geospasial. Jadi nanti ketika hari H pelaksanaan Rakornas itu sudah banyak yang bisa diberikan laporan atau progres-progres terkait dengan penyelenggaran IG yang sudah dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Baik, siang ini bersama kita sudah hadir dua narasumber yang pastinya kompetensinya tidak perlu diragukan lagi ya. Yang pertama, selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Kepala Bapada Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Aswin. Saya panggil apa nih Pak, biar akrab ya, karena sepanjang satu jam ini kita akan ngobrol. Pak Kepala atau Prof. Aswin atau Pak Aswin? Saya Pak Aswin, biasanya dipanggil orang. Baik, baik. Ya kalau saya sama, Pung Aswin biasanya. Baik, baik. Selamat siang, selamat bergabung Pak Aswin. Dan yang kedua, narasumber kita yang kedua ini Mas Muhammad Hasanuddin Yusa. Beliau adalah Pranata Komputer Muda di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG di Badan Informasi Geospasial. Selamat siang Mas Yusa. Selamat siang, Bu Lan. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, mungkin di sini banyak teman-teman Bapak Ibu yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Kal Tim gitu ya? Why Kal Tim? Why not? Karena seperti kita tahu, Kal Tim ini salah satu simpul jaringan yang sudah cukup sukses. Buktinya adalah apa? Bahwa di tahun 2018 dan 2020 ini Kal Tim berhasil juara dua simpul jaringan terbaik tingkat provinsi. Betul ya Pak Aswin ya? Betul, Bu. Betul, baik. Mungkin ini pertanyaan sejuta umat sih. Apa sih histori, atau bagaimana sih histori singkat hingga Kal Tim ini sebagai simpul jaringan provinsi bisa meraih kesuksesan? Mungkin bisa dibilang sukses ya, karena dari segi tata kelola, kemudian kelembagaan, dan juga infrastruktur ini sudah cukup baik. Mungkin bisa diceritakan dari awal seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, yang hadir dalam podcast ini. Kalimantan Timur ini sebenarnya pada awalnya berawal dari Pak Awang Pak Ruk yang menjadi gubernur pada saat itu, menginginkan agar daerah ini dalam melakukan pemberian izin, kemudian dalam perencanaan, itu harus sesuai dengan apa yang ada. Nah, pada saat itu di tahun 2014, diresmikanlah One Data, One Map namanya, yang pada saat itu tujuannya untuk mencegah dan mengurangi tumpang tindih perizinan, itu baik di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian tanaman pangan. Dan kami melakukan kegiatan itu diikuti dengan langkah-langkah yang ada. Pada tahun 2016, itu dibuat kebijakan Peraturan Gubernur nomor 41 tentang penyelenggaraan One Data, One Map itu, yang secara umum mengatur ruang lingkup, kemudian lima pilar penyelenggaraan One Data, One Map, kerjasama, pembinaan, dan lain-lain. Kemudian, di tahun selanjutnya, itu dituangkan dalam dokumen RPJMD di 2013-2018, dan Ren Serabapeda 2013-2018, dengan visi satu referensi peta untuk Kaltim maju 2018. Nah, penyelenggaraan One Data, One Map ini telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagaimana disebutkan tadi. Di 2014, kita mendapat penghargaan jaringan informasi geospasial favorit. Kemudian, di tahun 2015, kita kembali mendapatkan juga penghargaan meskipun belum dicapai lah, mendapat nominasi simpul jaringan terbaik nasional. Kemudian, di 2016, One Data, One Map mulai kelihatan mendapatkan Bu Mandala Award sebagai terbaik satu penyelenggara simpul jaringan informasi geospasial. Dan, pada 2018, ini meraih Bu Mandala Award sebagai terbaik kedua penyelenggara simpul jaringan informasi. Kemudian, juga di tahun 2020, kembali mendapatkan sebagai terbaik dua Bu Mandala. Sampai 2020, jaringan informasi geospasial di kabupaten kota, yang sudah terintegrasi dengan kita adalah Bontang, kemudian Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Kemudian, dalam pelaksanaan One Data Webinar, telah dipublikasikan sebanyak 178 informasi geospasial tematik, dan terbitnya peraturan Presiden nomor 39 ini, 2019, tentang satu data Indonesia, maka Provinsi Kalimantan Timur sedang menyusun regulasi satu data Kalimantan Timur berupa peraturan gubernur. Untuk tahap awal, kami melakukan kick-off meeting kemarin di Balikpapan, pada tanggal 22 Juni kemarin, dihadiri oleh seluruh produsen data dan wali data, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota yang telah dilakukan identifikasi data spasial di seluruh perangkat daerah. Kami kira itu riwayat singkat lah, kami anggap kalau memungkinkan ceritanya. Nah, komitmen gubernur kita yang sekarang itu lebih keras lagi, agar kita jangan sampai ada data-data yang tidak bisa kita monitor dan sebagainya. Nah, kami kebetulan, Pak Gubernur kami kan memang sardana yang berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang tentang pertanian, sehingga perkebunan harus dikontrol dengan baik. Kami kira seperti itu, Mbak Ulan nih, mudah-mudahan cocok yang diminta ini. Alhamdulillah sesuai ya Pak ya. Jadi memang karena kami ingin tahu bagaimana sih perjalanannya dari yang dulu kalau nggak salah kan data senternya itu ukurannya masih kecil mungkin ya, dan hari ini sudah sedemikian lengkap, komprehensif, itu memang tidak melalui perjalanan yang singkat ya Pak ya. Jadi memang banyak dan banyak pihak yang terlibat jelas di situ, terutama gubernurnya sendiri memang concern ya terhadap pengembangan IG. Nah, kemudian setelah dibangun dan kemudian setelah pemerintahan ini notis, aware terhadap IG ini, bagaimana sih sebetulnya implementasi yang sudah diterapkan atau apa sih manfaat yang dirasakan dengan adanya keteraturan dalam penyelenggaraan IG ini? Mungkin misalnya contoh izin jadi lebih mudah diberikan, kemudian tidak terjadi lagi tumpang tindih, dan lain sebagainya. Ya, yang jelas apa yang disebutkan Mbak Ulan tadi, itu memang sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Kami mulai Pak Gubernur, Sekda yang lama Pak Rusmadi, maupun Sekda yang sekarang, Pak Gubernur yang sekarang, itu sudah memang sangat konsen dan komit sekali terhadap hal ini. Kebetulan saya juga dulu kuliahnya, jurusannya ilmu tanah yang menangani juga penapsiran potret udara, dan saya bekerja juga di GTJ pada saat itu, kerjasama Indonesia-Jerman, yang menangani peta topografi dan sebagainya, sehingga kami sekarang ini rasanya kembali pada jaman kuliah dululah, jaman-jaman awal bekerja, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kawan-kawan mungkin bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan ini tentu sangat banyak yang sudah dilakukan. Misalnya, ketika kami kemarin menyusun perubahan RPJMD, ini sangat bermanfaat sekali, bentang wilayah ini kami masukkan di bab dua dari RPJMD baru, sehingga data-data kita, selain data kita sendiri, karena wali datanya di Kementerian Kehutanan, kita minta ke sana. Kemudian, dalam rangka peninjauan RTRW, penyusunan rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian inventarisasi status batas wilayah kita, memang masih ada kalau kita lihat, ada yang masih perlu disepakati bersama. Kemudian, rencana pembangunan ibu kota negara juga, hampir semua kementerian itu datang ke tempat kita, untuk mungkin mencari, apa namanya, second data lah. Kan pasti bawa data dari Jakarta nih, kemudian minta juga dengan kita di sini. Kemudian, strategi pencegahan korupsi di sektor perkebunan juga perlu. Kemudian, kita ada program FCPF, Forest Carbon Partnership Facility yang sekarang sedang rame dilaksanakan. Kemudian, perizinan OSS kita juga menggunakan data kita dan pemanfaatan petu udara sebagai data primer yang dapat digunakan menganalisis tutupan bahan dan sebagainya. Nah, ini bisa jalan pada saat awalnya itu karena kita sudah membuat kebijakan sebenarnya. Kemudian, kita juga dari kegiatan itu kita melakukan pertemuan-pertemuan. Kemudian, kami pada awalnya itu membentuk namanya UPTB, Unit Pelaksana Teknis Badan. Nah, tetapi perkembangan selanjutnya. Maaf Pak, itu di tahun berapa Pak? UPTB ini? Di tahun 2016. Jadi, kita buat itu. Tetapi kan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur kembali struktur, organisasi, kodifikasi, dan sebagainya. Nah, itu nomenklatur kita harus dimintakan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Maka pada saat ini, kegiatan ini ditangani oleh satu subidang di tempat kami. Subidang analisis data dan informasi. Tetapi, server dan sebagainya, kami masih lengkap semua. Tim kami juga masih seperti yang dulu. Tidak ada masalah, hanya organisasinya saja yang mungkin sekarang dipegang oleh Kasudbit. Tetapi, perlu diketahui. Yang sekarang menjadi Sekretaris Bapeda adalah mantan Kepala UBTB. Jadi, tidak masalah. Semuanya bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan ini juga bisa lebih mengaktifkan lagi. Dan untuk Kalimantan Timur kan sudah diserahkan juga ke Dinas Komimpo untuk wali datanya. Jadi, tidak terlalu bermasalah lagi sebenarnya. Saya kira demikian, Bu. Baik. Tadi UBTB berarti karena nomenklaturnya mengikuti yang dari dagri, walaupun UBTB-nya katakanlah hanyut, tapi secara peran tidak ikut hanyut ya, Pak. Dan tadi segnenya sendiri, dulunya Kepala UBTB yang tentu sangat paham gitu ya, bisnis proses yang terjadi atau yang perlu dilakukan di dalam UBTB ini ya. Betul. Jadi, Sekretaris Bapeda kita, itu dulu Kepala UBTB. Dan memang jurusan-jurusan sekolahnya memang urusan pengembangan wilayah. Jadi, tidak masalah. Nah, kemudian orang-orang yang berperan di dalamnya juga sekarang di bidang PPEP ini yang menangan itu juga. Jadi, saya kira untuk sementara ini, itu tidak ada masalah berjalan dengan lancar dan bagus dilaksanakan di tempat kita. Nah, kami kira begitu. Baik. Nanti saya ada pertanyaan lagi terkait hubungan antara Bapeda dengan Diskom Info sebagai, tadi kan Diskom Info sebagai yang menyebarluaskan data ya, sebagai wali datanya. Mungkin nanti disimpan dulu. Saya beralih ke Mas Yusa. Mas Yusa masih sama kami di sini ya. Ya. Mas Yusa ini termasuk yang senior ya di PPIG dan kayaknya sudah cukup lama berkecimpung dengan Kaltim. Menurut Mas Yusa sendiri, gimana sih semangat Kaltim ini? Apakah memang semangat gitu ya dari awal sehingga memang BIG ini sangat concern untuk membantu pengembangan simpul jaringan, terutama terkait pengelolaan dan penyebarluasannya di sana? Mungkin bisa diceritain, Mas Yusa. Ya. Terima kasih, Mak Ulang. Selamat siang semuanya. Mohon izin ya Pak, mau menambahkan. Jadi, kebetulan sejak 2013 ya saya dipindah tugaskan dari BOPKH ke pusat PPIG. Nah, kebetulan juga pas saat itu, saya ingat banget nih. Jadi, kenapa saya ingat banget? Karena memang dilibatkan oleh Pak Agung Imbrajit ya pada waktu itu. Dari Pestama ke PPIG. Nah, itu saya lihat pertama kali langsung dipaksa, ibaratnya kalau berenang itu, udah kamu nyebur aja ke sana. Belajar berenang, belajar spasialnya itu langsung main di Kalimantan Timur. Nah, kebetulan alhamdulillah. Karena backgroundnya Mas Yusa bukan spasial ya? Bukan, bukan. Background saya, S1-nya IT, di rumah komputer. Dan baru belajar geodesinya setelah di PPIG ya. Kemudian perjalanan waktu setelah dari Kalimantan Timur itu, beberapa tahun setelah itu kan alhamdulillah dapat kesempatan dari siswa sekolah belajar tentang geoinformatika. Nah, di tahun 2014 itu sama Pak Samso juga, sama Pak Agung Imbrajit, sama teman-teman di Infra itu melihat memang Kalimantan Timur itu sangat semangat. Jadi, antara kebutuhan untuk mewujudkan One Data, One Map, saya kebetulan ikut terlibat di bagian develop geoportal-nya pada saat itu. Kan ada beberapa tim ya, ada tim Infra, ada Mas Andi, Mas Komari, Mas Yusa, itu lebih ke penyiapan infrastruktur. Yang tadi disampaikan Pak Ulan sama Pak Kepala tadi, memang betul. Jadi, dulu data senternya itu memang masih belum segede yang sekarang ya. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah kemarin kita diajak ke sana juga. Akhir Mei. Sikinyis-kinis ya kalau dulu ya. Memang semangatnya luar biasa, kemudian termasuk pembangunan data senternya, kemudian One Data, One Map itu jauh-jauh hari setelah Pak SBY, terus Pak Jokowi kan ada kebijakan satu peta itu di Kalimantan sudah menggaungkan terlebih dahulu, One Data, One Map gitu. Yang pada akhirnya kan ada KSP sebagai One Map, kemudian ada One Data di SBY. Jadi, memang dari dulu saya lihat Kalimantan itu luar biasa semangatnya. Dan juga sangat kompak ya. Jadi, baik dari arahan dari atas ke bawah itu mengalir dengan bagus, kekompakannya juga terjaga, terbukti dengan prestasi-prestasinya mendapatkan penghargaan-penghargaan yang tadi disebutkan di awal diskusi tadi. Itu sih Mbak Ulan. Oke. Oh ya, termasuk ini. Ketika mengetahui ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang kurang itu dalam artian untuk memperbaiki atau memperbaru ya, karena di beberapa pertemuan terakhir, hasil evaluasi di tempatnya Mas Aris ini katanya, geoportal mereka, geoportal Bantata One Map-nya itu masih ada sedikit yang belum ada istilahnya itu. Dan katalog service-nya itu di mana. Itu langsung tahu mereka tidak, apa, ada yang memang belum standar gitu. Mereka langsung dengan inisiatifnya menghubungi BIG, dalam hal ini PPIG, kemudian langsung belajar. Semangatnya luar biasa. Sehingga termasuk saya apresiasi banget, karena saya menyebutnya itu sebagai geoportal pertama yang berhasil ya, mengimplementasikan standar CSV dari kategori geoportal yang berplatform Aris Enterprise atau Aris Server. Itu saya kasih tepuk tangan. Ya, boleh applause untuk teman-teman call team. Ini prestasi yang luar biasa ya, maksudnya tidak semua SJ bisa melakukan hal ini, dan tentunya untuk mencapai hal ini perlu tadi mungkin komunikasi, kemudian arahan, highlight-nya adalah arahan dari atas ke bawah itu jalan gitu ya. Jadi satu suara gitu, jadi nyambung dari atas ke bawah. Kemudian menurut Mas Yusa ini secara general, kita bicara di luar call team itu, call team sebagai simpul jaringan. Kenapa sih daerah atau KL itu ikut, mesti ikut di dalam satu jaringan informasi geospasial nasional ini? Kalau keuntungannya mungkin kita sudah bisa lihat ya dari call team, tapi kan ternyata memang tidak semudah itu. Bagaimana menurut Mas Yusa langkah awal yang harus dilakukan, kenapa penting sekali untuk ikut GIGN ini? Kalau menurut saya ini sudah seringkali dibahas juga ya, jadi kenapa ada GIGN ini kan yang pertama adalah merupakan satu kewajiban yang diamanakan di konstitusi ya, baik itu di UU IG, kemudian ada turunannya, ada perpes GIGN, kemudian juga yang terakhir ini ada perpes SDI. Jadi, dalam perencanaan pembangunan itu salah satu komponen yang sering banget disampaikan di beberapa pertemuan itu dari Bapak Nas sendiri itu selalu bilang bahwa perencanaan itu harus berbasis HITS, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Nah, spasial di sini jadi salah satu komponen tadi HITS. Nah, ini kenapa harus ikut GIGN? Karena data-data itu, baik itu dari daerah dari bawah, dari pemerintah daerah kebanyakan dua, dan provinsi atau kementerian lain sebagainya itu, nantinya itu akan punya kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jadi, data diolah menjadi informasi, kemudian menjadi knowledge, kemudian menjadi wisdom atau kebijakan itu, sumbernya ya dari pengelola data atau pengelola simpul jaringan yang ada di level tadi, pemerintah daerah tadi. Jadi, kenapa harus ikut ya? Supaya tujuan nasional kita atau cita-cita para pendiri bangsa ini itu untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkesinambungan, setelah berdasar guna untuk pengelolaan sumber daya alamnya, kemudian sumber daya lananya, ataupun untuk penanggulangan kebijakanan misalkan, atau penanganan pandemi seperti saat ini, itu mau nggak mau ya, kita harus ikut terlibat aktif di JGN. Jadi, harapannya ketika semua sudah berkontribusi dalam satu JGN, itu sistem penyelenggaraannya bisa terwujud secara bersama, tertib, terukur, perintegrasi ya. Jadi, bisa berkesinambungan dan berdaya guna. Sehingga Bapak-Bapak pimpinan kita, itu dari level pemerintah daerah, Bapak Bulwati Wali Kota, kemudian Bapak Gubernur, ataupun ke Kementerian, dan juga ke Pak Presiden, itu tidak salah arah dalam mengambil keputusan atau kebijakanan. Mungkin yang bisa disimpulkan bahwa memang BIG ini perlu mensosialisasikan lebih banyaknya terkait JGN, tapi sesungguhnya manfaat yang diperoleh itu tidak untuk BIG, tapi untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. Oke, Mas Yusa, saya pindah lagi ke Pak Aswin. Oke, Pak Aswin, boleh? Terima kasih, Mas Yusa. Tadi Mas Yusa sudah sampaikan ya, Pak, bahwa memang teman-teman di Kaltip ini kompak. Biasanya permasalahan utama di satu lembaga itu adalah SDM, mutasi, kemudian, dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang mandek, sering terjadi atau ada cerita, kita kontak ke A, tapi kemudian A dipindah setelah dia punya kemampuan yang mumpuni, gitu ya, Pak, ya. Nah, bagaimana sebetulnya pengelolaan atau pola kerja yang diterapkan, sehingga di Kaltip ini tetap lancar, jadi siapapun misalnya mau dipindah ya, atau tadi nomenklatur dan organisasinya berubah, tapi bisnis prosesnya tetap jalan dengan baik. Itu gimana tuh, Pak? Apa yang disampaikan itu memang kami rasakan juga di Kalimantan Timur, Bu. Jadi, apa yang kalau dilakukan mutasi dan sebagainya, tentu akan merupakan masalah. Tetapi kebetulan, kami ini di Bapak Pedai ini, ahli-ahlinya belum ada yang pindah ini kelihatannya. Jadi, siapa yang menangani? Setelah kami paling bawah lah, itu tidak ada pindah. Kemudian, kalau dia berganti, misalnya, kepala bidang yang menangani berganti, itu kebetulan juga kepala bidangnya ini, alumni geografi. Jadi, lumayanlah, tidak merupakan masalah. Kalau kemarin itu yang keras adalah, apa namanya, Pak Gubernur, lebih, dan Sekda. kemudian, sekarang ini, kita juga sama, tidak masalah. Gubernur kita kuat untuk komitmennya, ditambah lagi berbagai pihak yang mendukung. Nah, cuma persoalannya begini. Dalam ketentuan baru ini, itu, apa yang kita rencanakan ini, akan disatukan nanti di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, itu tuh yang mungkin berbeda. Kemudian, Permendagri yang mengatur tentang nomenklatur, itu, mengarahkan untuk pokja-pokja kita yang seharusnya penyebar luasan itu di Bepeda sebelumnya, itu berpindah kepada Diskomimpo. Nah, sekarang, kami melakukan penyusunan peraturan Gubernur baru, yang nantinya akan mengatur itu semua. Kami melihat bahwa, meskipun, apa namanya, SDM kita berganti, dan sebagainya, tapi kalau aturan itu jelas, itu tidak masalah, saya kira. kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, tata cara, dan sebagainya ini ada. Kemudian, orang-orang yang menangani secara teknis itu masih ada, ini sempat kita melakukan regenerasi lah, kalau kita anggap. Ditambah lagi, kalau diatasnya, memahami. saya meskipun tidak terlalu lagi berpikir tentang ini, lebih banyak di keuangan sebenarnya, tetapi karena kebetulan dasar saya dulu itu adalah berkaitan dengan urusan-urusan peta ini, itu sehingga saya juga cukup lumayan memahaminya. Oleh karena itu, kami kira untuk sementara ini seperti itu, dan kami tentu akan membuat langkah-langkah selanjutnya, berupa petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, dalam bentuk YouTube, dan sebagainya, sehingga mudah dipahami oleh kawan-kawan berikutnya. Kemudian, apa-apa yang menjadi bahan dalam pengalaman-pengalaman yang ada, ini kita kumpulkan sebagai arsip oleh kawan-kawan yang menangani. Jadi, misalnya, apa-apa yang dijelaskan pada tahun 2014, itu sampai sekarang saya memiliki semua itu, apa saja, apa yang dibangun, kemudian fasilitas apa saja. Nah, SDM-SDM kita, saya arahkan agar belajar dari data-data yang tersimpan itu. Sehingga ini bisa membuat konsolidasi kita meskipun ada mutasi dan sebagainya, itu tidak masalah. Kami kira begitu, Bu. Jadi, once ada pegawai di mutasi, knowledge-nya tidak ikut pergi ya, Pak ya. Jadi, masih stay di situ, dokumentasinya lengkap, arsipnya juga lengkap, sehingga next yang meneruskan bisa tahu ya, dan masih bisa berkomunikasi dengan pendahulunya. Seperti itu ya, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Karena saya juga dulu dipanggil dengan BIK untuk bercerita tentang kearsipan peta ini di Jakarta pada saat itu oleh Kepala BIK, saya juga menjelaskan. Nah, kami di sini juga membuat tersendiri. Peta itu kita buat arsip tersendiri pada awalnya. Tetapi, karena ada perubahan struktur ini, maka ini juga kami atur sedemikian rupa, sehingga apa yang kita peroleh, termasuk apa saja yang dilakukan membangun server, membangun ini segala macam, ini tetap kita jadikan dasar untuk kawan-kawan yang baru. Yang baru itu biasanya kawan-kawan dari STPDN masuk, kita ajarkan, nanti dia berpindah lagi, masuk lagi yang lain, seperti itu. Ada juga yang memang apa namanya, magang di tempat itu, sehingga bisa berjalan. Nah, itu keperluan kita pada awalnya, tetapi selanjutnya ternyata bisa untuk in-house training buat kawan-kawan di BAPERDA sendiri, itu yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, mungkin salah satu pelatihan juga untuk upgrade knowledge pegawai ya Pak, yang untuk upgrade knowledge teman-teman yang mengelola, juga rutin mungkin dilakukan, karena kita tahu juga bahwa di beberapa daerah untuk pelatihan itu agak sulit ya, agak dipersulit gitu, tidak semudah itu untuk mengeluarkan dana untuk pegawainya untuk ikut pelatihan. Tapi kalau di Bekalti mungkin lebih mudah ya, karena saya lihat dari kepalanya sendiri juga memang nyambung dengan kespasialan dan sudah memahami bahwa spasial ini menjadi penting. Seperti itu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Dan kami ditunjang namanya TGUP, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, ada satu ke bidang ekonomi itu konsen sekali, karena dia memang di Universitas Melawarman itu menangani urusan-urusan spasial, sehingga mengejar dinas-dinas untuk melakukan perhitungan perhitungan PAD itu didasarkan kepada data-data spasial ini. Oleh karena itu konsentrasi ini cukup bagus sekali kalau saya perhatikan. Nah, jadi kalau memungkinkan mungkin ya BIC itu mengeluarkan sertifikasi mungkin ya. Saya tidak mengerti bagaimana karena kami ini kan otodidak, kemudian orang-orang yang dilatih ini walaupun dia pintar tetapi sertifikasinya itu diperlukan sebenarnya. Nah, kalau ada semacam sertifikasi seperti itu sehingga mereka bisa terikat di situ atau dipindah kemanapun kita bisa panggil. Itu mungkin yang diperlukan lagi untuk SDM kita ini. Saya kira begitu, Bu. Baik, mungkin catatan untuk Mas Aris karena kebetulan tempatnya Mas Aris ini menangani sertifikasi kompetensi untuk tenaga IG, Pak. Nanti mungkin Mas Aris juga di akhir sesi mungkin bisa kita diskusi ya, Mas Aris. Kemudian tadi, Pak, pertanyaan yang ngegantung dari saya adalah dari tadi kan kita cerita success story, kemudian bagaimana berdarah-darahnya Kal Tim dari mulai 0 sampai sekarang bisa simpul jaringannya baik. Tantangannya terutama ketika kelembagaan tadi, kelembagaan di Kal Tim sebagai wali data, sebagai pembina data, tapi kemudian Diskom Info sebagai wali data yang menyebar luaskan data. Bisa diceritain, Pak, bagaimana hubungan antara Bapak ada dengan Diskom Info sekarang? Karena seperti kita tahu Diskom Info ini mungkin setahu saya masih minim untuk instan spasialnya ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang sementara ini masih kita yang tangani. Masih kita, lebih banyak kita yang mengatur. tetapi, tetapi secara tidak sengaja sebenarnya salah seorang staff kita, staff paling bawah kita itu dipindahkan ke Diskom Info. Nah, kebetulan juga menangani urusan-urusan data statistik. Kami berharap sebenarnya dari anak buah yang ada di sana itu bisa lebih-lebih meyakinkan. Tetapi perlu diketahui, kami sekarang ini baru menyusun peraturan gubernur, baru mulai. Jadi, Diskom Info juga sering berdiskusi kalau kami diserahi ini duitnya mana. Nah, seperti itu bentuknya. Untuk saat ini tidak masalah sebenarnya. Tapi, kami berupaya bagaimana supaya ini bisa jalan baik, kami tidak mau juga ini menjadi loss seperti itu. Oleh karena itu, kami juga berharap dengan staff bepeda yang dipindahkan ke tempat itu menjadi salah seorang kasubit. Ini bisa mendukung kita nanti. Lebih-lebih banyaklah seperti itu. Berkait seperti itu. Tetapi kan wali data ini kan harus melakukan yang terbaik buat kita untuk menyampaikan data-data kita. Juga tidak lupa dengan statistik sudah connect semua di tim kita. Saya kira setelah setelah nanti pergubnya sudah ada, ini mungkin baru lebih jelas. Sekarang ini masih dalam tahap penyusunan, kekokmeting kemarin sudah hadir juga mereka dan bisa untuk melakukannya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tetapi kami, komitmen kami seperti ini. Kawan-kawan di Bepeda ini, kalau di sana tidak kerjakan, kita ambil alih seperti itu kira-kira kan tidak ada masalah. Meskipun resminya di sana, tetapi tetap kita yang tangani. Tinggal tanda tangankah di sana atau bagaimana bentuknya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Karena memang sudah terlunjur cinta menguruskan spasial ini dan sayang kalau memang tidak diuruskan. Baik, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke Mas Yusa. Mas Yusa, kalau tadi dengar dari Pak Aswin dan segala macam tentang perjalanan di Kaltim dan kita selihatnya sekarang sudah cukup baik. Sebetulnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh BIG khususnya ketika melakukan pendekatan, pengelolaan, dan pembinaan kepada Kaltim ini? Kalau saya lihat memang tantangannya sebenarnya secara SDM, secara kemampuan atau pengelolaan data sudah cukup baik. Jadi, salah satu hal yang perlu diimprove itu terkait dengan penyediaan metadata. jadi karena Kaltim sendiri kan geoportalnya basisnya kan proper triari ya dari menggunakan Arjis server. Nah, ini ada yang belum ada. Setahu saya sampai sekarang juga fitur untuk pengelolaan manajemen datanya, kemudian publishing metadata sebagai katalog service itu belum tersedia di platform Arjis base. Meskipun ada yang versi open source. Itu tantangan salah satunya. Sehingga akibatnya ketika dalam proses berbagi paket datanya, jadi kan simpul-simpul jaringan kan secara periodik itu akan diharvest oleh schedulernya di PSG atau Inageo portal. Sehingga apa yang terjadi data-data yang seharusnya bisa terharvest itu belum terharvest secara ideal. Jadi masih salah kaprah awalnya ya dulu. Jadi sebelum adanya penyediaan metadata dengan katalog service itu cara harvestnya itu masih salah kaprah. Jadi kita hanya melakukan parsing data yang ada di Adi Sertor. Itu konsep yang salah. Jadi kita perbaiki pelan-pelan dan Alhamdulillah di akhir Mei kemarin kita diundangkan ke Kaltim dan kita sudah coba kita punya yang namanya pilot project sebenarnya. Jadi kebetulan ada teman-teman dari Bapak Penas tentang SDA juga menanyakan untuk kesiapan rencana data di IKN di Kota Negara yang baru nah itu kita sebutnya pilot project uji coba untuk penerapan metadata dan katalog metadata ini. Jadi kita sediakan satu sistem informasi katalog metadata berbagi pakai informasi geospasial. Dan ini baru pertama kali diujud jawabakan di Kaltim ini. Kebetulan pas di Kaltim ini ada cerita lucu ya. inspirasi nama itu didapatkan. Keluarkan semua mas kita kasih nama apa nih? Jadi supaya lebih enak semangat itu. Sementara kita lihat-lihat di partner kita kan di SDA itu ada BPN Badan Besar Statistik mereka menyebutnya Sirusa Sistem Informasi Rujukan Statistik ini udah ada temannya nih Sirusa akhirnya dan kebetulan ketika kita di Kaltim ini tiap malam ini kebetulan kita diajak makanya itu kambing. Jadi kambing bervariasi ada yang bakar ada yang gulai pokoknya aneka kambing jadi di satu sisi buat penambah energi untuk terus mempercepat implementasi tadi di satu sisi jadi ide udah ada Sirusa yaudah kita namanya si kambing dan ketika kita ingat tadi sistem informasi katelek metadata berbagi pakai informasi spasial nyambung juga jadi si kambing dan Sirusa jadi untuk program tadi mendukung kebijakan SDI terus kita juga ngambil konsepnya namanya punya kambing ya si kambing itu kan harus dikasih makan nah kasih makannya kalau si kambing yang hidup rumput tapi kalau si kambing kita kita harus kasih supply makanan berupa metadata jadi harapannya tadi tantangan yang semula metadata belum belum banyak terkumpul dengan adanya si kambing kita harap si kambingnya itu kemuk sehat kemudian metadata metadata jadi metadata kan data yang dijelaskan tentang data itu lengkap semua jadi kita tahu siapa yang buat apa dimana bagaimana bahkan syukur-syukur sesuai amanah di UU IG tentang kualitas IG itu juga tercantum di sana seperti itu jadi kayak kita mau beli HP misalkan kita udah tahu nih speknya speknya seperti apa kita mau ke restoran ada katalog menu nya ini udah tersaji secara lengkap dan ini Altim kemarin kita uji coba kan udah beberapa data kita masukkan di sana dan kita apa namanya sudah bisa bilang bahwa perkurangan di penyediaan metadata dan katalog itu sudah tertutupi jadi standar formatnya sekarang sudah mengikuti standar internasional kemudian untuk harvestingnya juga kita sudah gak salah kapal lagi kita sudah ideal kemudian untuk menu pencarian datanya pencarian datanya karena sudah CSW itu dia kan ada beberapa operasi yang tersedia di sana jadi kita untuk pencarian data lebih terukur jadi bahkan bisa nyampe mencari satu data itu berdasarkan lokasi extend bonding box nya jadi udah sampai itu peningkatan atau improve di geopertal dengan penyediaan aja si kambing tadi gitu bulan oke jadi si kambing ini dikasih makan rumputnya ini tidak hanya sembarang rumput tapi rumput hijau kualitas nomor satu itu tadi metadata metadatanya diisi dengan lengkap dengan komprehensif sehingga nanti siapapun user yang menggunakan bisa dapat info sedetil-detilnya soal data yang sudah disusun tadi mungkin catatan ya Pak Pak Aswi nanti mungkin si kambing ini kita mohon ACC-nya agar segerus ada si kambing ini apa namanya betul in line ya satu sama lain baik mungkin selanjutnya untuk Pak Aswi terakhir kan tadi belum terakhir sih masih ada jadi kalau tadi kan disinya nih dari yang awalnya kinis-kinis siapa ya mungil gitu ya sampai sekarang disinya sebesar ini gitu ya dan sekomplit ini secanggih itu itu kan mungkin bisa berbagi tips dan trik untuk daerah lain terutama bagaimana agar penggelontoran dana atau anggaran untuk pembangunan di sini lancar gitu jadi bisa diceritain mungkin dianggarkan tahun berapa kemudian tentu proposal dan sounding ke pemberi anggarannya juga harus harus kuat gitu itu seperti apa Pak nah kalau ini saya kebetulan kan dari kabupaten kutai kartanegara berpindah ke provinsi waktu itu jadi sekda kemudian pindah ke provinsi menjadi asisten menangani keuangan jadi saya tidak begitu tahu memang yang berkaitan khusus dengan proyek ini ada staff saya yang ikut disini mungkin bisa menjelaskan tapi pada prinsipnya kalau diperintahkan gubernur itu itu kalau bagi kami orang Kaltim itu perintah kepala itu perintah kepala daerah itu kalau dia meludah saja jadi api jadi kalau kami disini kalau diperintah itu harus menjalankannya dan merealisasikannya kira-kira seperti itu nah ketika diperintah oleh gubernur Awang Parok Ishak pada saat itu daya upaya apapun dilakukan meskipun misalnya belum ada rencana dan sebagainya kita harus membuat rencananya seperti itu bentuknya tetapi untuk lebih detailnya mungkin ada ada sahabat apa yang menangani dulu disini mungkin bisa menjelaskan tambahan kalau memungkinkan baulannya boleh boleh silahkan Pak karena kita juga ingin tahu ya dan ini nanti kita sebarkan ke seantero negeri agar bisa ditiru gitu yang di zoom maunya samirnya jadi kalau ada mas Alpino nih Pak Kepala yang belum tangani dimana nih apa data sendek eh sudah masuk silahkan Alpino sudah masuk itu Alpino Rinaldi Ganteng orangnya nih bintang film kami saya kenal Mas Wino ini sejak ngurusin peta ya dulu gudang peta ya sentra peta dulu silahkan Mas Wino iya terhadap pertanyaan Mbak Ulan tadi jadi memang pada awalnya semangat membangun data senter ini diawali oleh inisiasi Pak Gubernur bersama Pak Sekda dulunya setelah kami studi banding ke Jawa Barat jadi di Jawa Barat dulu itu ada namanya Pusat Data dan Analisis Pembangunan Daerah atau Pus Dalis Bank Jabar yang mengelola data dan informasi itu dan pengarsipannya itu secara rapi diletakkan di dalam sebuah fasilitas data senter memang ada kekurangan ada kelebihan ketika kita membangun data senter sendiri dibandingkan dengan kalau kita co-location di data senter data senter yang memang sudah terjamin kualitasnya tapi pada saat itu Kalimantan Timur pada akhirnya memilih untuk membangun data senter sendiri memang secara secara ruangan itu tidak terlalu besar tetapi kami memiliki fasilitas yang pada saat itu sudah dibilang cukup canggih seperti itu Mbak dan memang modalnya pun tidak sedikit tetapi pada waktu itu memang berpikirnya jangka menengah hingga jangka panjang sehingga kami juga dalam menyusun perencanaan pembangunan data senter ini juga tidak main-main dan kami selalu mendapatkan pendampingan dari teman-teman di BIG pada waktu itu baik itu dari Pak Agung kemudian dari Mas Samsul dan rekan-rekan semua ada Mas Yusa juga membantu kami untuk merencanakan kira-kira bagaimana konsep data senter ini dalam jangka menengah dan panjang ini bisa terus digunakan dan terbukti sampai dengan sekarang meskipun data senter kami ini dibangunnya tahun 2015 pada saat itu sampai dengan 6 tahun di 2021 ini masih terbilang muntakhir seperti itu jadi pada dasarnya pembangunan data senter ini memang dihususkan untuk penyelenggaraan data dan informasi geospasial dan tidak hanya fasilitas data senter bahkan juga untuk fasilitas geospasial superkomen senternya pun atau GSTC itu juga kami bangun mungkin seperti itu Mbak Ulan untuk dana tadi ditanyakan masalah pendanaan ya dana oh iya kalau kalau masalah pendanaan kemarin kurang lebih antara 8 sampai 10 miliar Mbak untuk membangun itu pada masa itu seperti itu demikian Mbak Ulan terima kasih oke mas Fino terima kasih nanti akan dicatat oleh teman-teman perencana di daerah lain ya terkait anggaran sedemikian untuk kemudian dipropos kepada pimpinan kepala daerah ya seperti itu saya pindah dulu ke mas Yusa sebentar mas Yusa jadi tadi kita udah cerita banyak ya dan kita memang sudah PPIG secara khusus memang sudah terlibat banyak juga dengan Kaltim sejak 2014 2013-2014 sampai sekarang memang kita sudah melihat bagaimana Kaltim ini tumbuh gitu ya menjadi simpul jaringan yang bisa ditiru oleh simpul jaringan simpul jaringan lain baik dari tata kelola kemudian juga pengadaan infrastruktur dan lain sebagainya kemudian dari mas Yusa sendiri menurut mas Yusa pembinaan BIG ini tidak hanya kepada Kaltim ya karena Kaltim udah sukses gitu ya pembinaan BIG ini sebagai pembina data itu sudah sejauh mana sih terhadap daerah-daerah atau KL-KL yang memang perlu dilakukan pembinaan jadi kalau saya lihat untuk pembinaan ini kan apa namanya ada dua dua roda ya yang yang berjalan nih karena di Kedeputian IIG sendiri itu kan ada dua pusat yang satu pusat PPIG yang satu pusat SKIG nah kalau saya lihat sih ini apa namanya sudah lumayan bagus sebenarnya jadi ada beberapa elemen yang sesuai dengan komponen infrastruktur informasi jadi untuk urusan-urusan terkait dengan simpul jaringan terutama untuk kelembagaan kebijakan kemudian SDM data dan standar ini ada di tempatnya Pak Aris jadi sejauh ini sih sudah ada ya target-target daerah-daerah mana menjadi prioritas evaluasi juga sering dilakukan dan PPIG sendiri terlibat ke lebih terlibat ke pemanfaatan teknologi atau aplikasinya jadi PPIG sendiri sejauh ini sudah menyediakan beberapa teknologi geoportal siap pakai ada palapa jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau daerah menggunakan platform lain bisa menggunakan geonote ataupun geonetwork ataupun platform mandiri sendiri misalkan itu gak masalah kemudian yang saya lihat juga konsennya sih mungkin setelah apa namanya jumlah simpul jaringan ini kan tiap tahun bertambah mungkin yang perlu dicermati untuk sebagai masukan kita semua untuk ke depan itu itu tadi ya terkait dengan pertumbuhan data dan penyediaan metadata dan ini kan juga salah satunya di PPIG pembinaannya ada di situ jadi apa mau tidak mau data kalau misalkan tempat penyediaan geoportalnya sudah ada semua tapi isinya kosong ya jadi kalau saya ngistilahin tadi si kambing itu gak salah jadi ketika suatu saat kita tengokin nih kok si kambingnya kurus kering itu kan kasihan jadi harapannya itu ada geoportal ada si kambing buat mendukung metadata-nya tadi itu dikasih makan jadi sehat semua kemudian syukur-syukur nanti bisa dimanfaatkan misalkan ini kebetulan menjelang idut latar nih enggak tahu kebetulan pas atau gimana jadi pas idulah hal itu jadi ingat sate jadi ingat sate jadi ingat gulai dan seterusnya jadi manfaatnya itu untuk orang banyak jadi istilahnya itu jadi pembinaan jadi konsentrasi ke situ sejauh ini di tempatnya Pak Aris juga banyak sekali setiap hari atau mungkin beberapa minggu terakhir itu juga undangan-undangan atau surat tentang ini juga di PPG juga sama jadi kita ini sangat sibuk sebenarnya untuk pembinaan yang dilakukan di PPG terutama untuk SJ baik makasih Mas Yusa mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Aswin tadi dari Mas Yusa sudah bagaimana sebetulnya sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan PPG untuk Pak Aswin sendiri masukkan untuk PPG sebagai pembina data inginnya melakukan apa sih yang lebih greget yang lebih cihui gitu biar lebih baik dan juga sejauh mana sih sebetulnya pembinaan yang dirasakan oleh KAATIM sendiri sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan oleh BIG silahkan Pak Aswin kalau kita di KAATIM ini untuk BIG saya kira selaku pembina simpul jaringan di tingkat pusat ini bisa berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri Bu karena bisa mengambil peran nanti dalam pemanfaatan informasi geospasial dalam proses perencanaan karena disitu semua kegiatan-kegiatan yang berkait dengan daerah itu dikoordinasikan mereka jadi nanti tidak ada lagi kita membuat laporan membuat ini itu sendiri-sendiri nah sistem pelaporan termasuk sistem informasi apa namanya di BIG ini ini mungkin sangat bagus sekali kalau kita konekkan ke sana apa namanya bentuknya seperti apa mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri kemudian kami juga berharap ini secara kontinu dapat membina simpul jaringan kami di daerah ini nah mengadakan kegiatan-kegiatan Bintek maupun rakor yang mengarah kepada simpul jaringan di daerah agar kami bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan termasuk tadi kalau bisa orang-orang kami di daerah ini yang sekarang ini masih otodidak saja lah kami anggap ya meskipun sudah berpengalaman tetapi legalitas dalam bentuk sertifikasi itu belum saya kira ini yang mungkin perlu kami kami sampaikan apalagi daerah ini itu dipilih menjadi IKN sehingga siapa-siapa yang memiliki sertifikasi itu yang mungkin bisa berperan nanti membantu kalau BIK-nya pindah juga ke Kalimantan Timur ini mungkin satu hal yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai jatatan yang ada ditambah lagi kalau ada aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa diturunkan ke kami bisa diajarkan lagi bisa ditransfer lagi kepada kami di daerah ini kami berharap sekali binaan dari BIK terima kasih demikian baik nanti Mas Yusa siap-siap karena biasanya kata orang ada pepatah kalau sudah minum air Kalimantan bakal balik lagi Pak Asun betul ya air mahakam air mahakam Yusa kemarin minum air mahakam ibu walaupun sudah bersuami bisa kawin lagi nanti di Kalimantan Timur betul terima kasih tadi pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir tapi mohon standby dulu karena dari tadi kan disebut-sebut terkait SDM kemudian Mas Aris kalau di Kalim ada Mas Vino yang ganteng di BIK ada Mas Aris Mas Aris mungkin ingin sharing sedikit terkait kelembagaan dan simpul jaringan juga tips dan trik soal Bumandala silahkan Mas Aris ya terima kasih Mbak Ulan selamat sore Prof Aswin ini juga dari Mas Vino Pak Ryo ini saya belum lihat Pak Ryo ada nggak ini sekali ada di belakang di belakang layarnya iya ini karena udah lama ini Pak kebetulan kalau tadi disebut-sebut sekali minum air mahakam makan balik lagi kalau saya sekali makan kepiting apa namanya dan dito balik lagi ini udah dua tahun ini ini udah dua tahun ini nggak makan kepiting dan dito jadi udah panas dingin ini Pak nanti Pak Romsani yang kirim itu siapa jadi ya betul ini biasanya kami rutin ya ke Kalimantan tapi memang karena ada pandemi seperti ini kami juga ya penambah sebagian menjaga menjaga kawan-kawan di Kaltim sebetulnya Pak jadi akhirnya kami ke sana nggak cuma bawa ilmu tapi ada yang lain nanti mengikut gitu Pak jadi saya udah nggak banyak komentar Mbak Wulani jadi kalau ngomong dengan kawan-kawan tolong fokus ya tolong fokus dan di sini semping karantir tolong fokus ya silakan ya apa namanya kalau saya lihat ini udah nggak banyak komentar ini Mbak terkait teman-teman di Kaltim karena mulai dari tahun 2014 itu udah langganan Buman Dalam Mbak jadi udah nggak banyak komentar dan sudah dibuktikan dengan prestasi dan ya tadi ya sebagai juara bertahan yang kemudian juga menginspirasi daerah sekitarnya Prof jadi kalau saya lihat ini sekarang menular nih efeknya Prof jadi teman-teman di Kaltim kemudian sekarang lagi bergeliat juga teman-teman di Kaltim ini sebenarnya efek dari Kaltim yang ini kami apresiat dan terus terang apa namanya kami lihat sendiri juga untuk mungkin untuk saat ini salah satu data center terbaik di Kalimantan itu ada di Kaltim dan itu Alhamdulillah tadi juga sudah tetap dipertahankan walaupun ada apa namanya gonjang-ganjing terkait pembubaran UPT betul ya Pak karena tidak banyak korbannya juga sudah banyak Pak karena tadi sudah disebutkan di awal kawan-kawan Kaltim pertama kali belajar itu ke teman-teman Provinsi Jawa Barat Kusdalisbang nah Kusdalisbangnya itu bubar Pak Kusdalisbangnya bubar kemudian Bumandalanya itu lepas mereka di tahun 2018 untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Barat apa namanya tidak dapat apa namanya finalis Bumandala tapi teman-teman Kaltim Alhamdulillah dengan apa namanya komitmen Pak Awang Faruk waktu itu masih tetap apa namanya bisa eksis dan sampai sekarang juga Alhamdulillah masih terus eksis ya dan kalau dilihat di petanya sekarang yang nanti bisa diakses di simojang.beg.goid itu udah masuk ke level yang paling tinggi yaitu simpul jaringan yang unggul jadi ini yang memang butuh effort besar ini untuk mempertahankan dan kalau saya lihat tadi ini luar biasa juga komitmen dan sepertinya apa namanya perubahan organisasi ini tidak berpengaruh sepertinya ya jadi Alhamdulillah ini sebuah apresiasi buat kawan-kawan di Kaltim ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga bisa dilakukan juga oleh kawan-kawan di Kaltim tadi sudah disebutkan di awal setiap tahun itu kita ada Bumandala Prof jadi tahun lalu seingat saya kawan-kawan dari Kaltim itu rombongan besar ya Mas Wino ya ke Jakarta gitu kan terus pulang itu bawa piala Bumandala nah tahun ini ada juga Prof ajang Bumandala tapi mungkin yang dinilai adalah aplikasi pemanfaatan informasi geospasial jadi kalau tahun lalu yang dinilai adalah lima elemen infrastruktur informasi geospasial mulai dari kelembagaan mulai dan sumber daya manusia nah sekarang mungkin dalam tanda kutip lebih simpel karena kami menilai hanya dari aplikasi yang memanfaatkan informasi geospasial nanti mungkin bisa kalau saya yakin ini kawan-kawan di Kaltim ini mungkin ribetnya itu bukan mengajukan apa namanya bukan mengajukan proposal tapi Prof lebih memilih aplikasi mana ini yang akan dimajukan karena saya yakin kawan-kawan di Kaltim sudah banyak nih aplikasi yang memanfaatkan IG nah itu itu yang mungkin bisa nanti dilakukan tahun ini Prof ini juga sekalian titip pesan juga ini buat kawan-kawan di Bapeda apa namanya periode pendaftaran dan juga penilaian ini akan kita close di Agustus mudah-mudahan ini masih banyak cukup waktu tadi juga Mas Yusa sudah sempat melihat juga ke sana penampingan kualitas metadata-nya juga luar biasa dan saya sangat berharap ini Prof kawan-kawan di Kaltim ini menjadi terdepan nih Prof di Regional Kalimantan khususnya ya jadi tadi ya efek efek apa namanya efek positifnya itu nanti teman sekarang teman-teman di Kaltim kemarin sudah pulang dengan bawa piala nah ini mudah-mudahan nanti tahun depan kawan-kawan dari Kaltara dan diikuti dengan teman-teman yang lain terus terang kami yang di Jawa sudah bosan ya kalau yang menang Jawa lagi-Jawa lagi gitu ya Mbak Bulan tinggal nanti nih kawan-kawan di Kalimantan yang bisa menginspirasi daerah lainnya karena terkait simpul jaringan tadi tidak melulu terkait teknologi tapi juga ada aspek lain yang bisa dikembangkan nah itu yang pertama tadi terus kemudian yang kedua terkait apa namanya sumber daya manusia Prof betul ini memang salah satu yang krusial tadi kita sudah lihat bagaimana contohnya sebuah simpul jaringan yang sudah bagus sudah stabil kemudian bisa apa ya dalam tanda kutip hancur perak-peranda gara-gara ada proses mutasi regenerasi di strukturnya nah ini semua bisa apa ya bisa dilindungi dengan apa namanya kita buat semacam roadmap terkait pengembangan sumber daya manusia nah termasuk mungkin kita juga perlu dorong kawan-kawan yang belum memiliki jabatan fungsional itu mungkin bisa diarahkan ke jabatan fungsional survei pemetaan Prof nah itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan jadi kalau jabatan fungsional survei pemetaan itu insya Allah walaupun ada rotasi mutasi segala macam itu pasti ujung-ujungnya megang peta lagi Prof tapi kalau yang saya khawatirkan ya orang-orang kayak Mas Vino ini misalnya tapi belum punya jabatan fungsional tiba-tiba nanti apa namanya pindah ke tempat lain ngurusin keuangan gitu Mas Vino nah itu kan ilmunya sayang ilmunya sayang nulisnya sayang nah itu itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan Prof jadi bagaimana nanti ada orang-orang dengan jabatan fungsional survei pemetaan di Kaltim dan saya yakin itu nanti kalau Kaltim sudah memulai yang lain itu tinggal ngekor Prof nah terus itu juga nanti menjawab sertifikasi Prof otomatis nanti begitu masuk ke dalam jabatan fungsional survei pemetaan itu nanti akan apa namanya akan dibina oleh BG karena sebagai pengampu itu dari BG langsung sehingga nanti kami akan rutin melakukan apa sertifikasi maupun diklat-diklat kalian dari mulai SIG kemudian sampai pengindahan jauh sampai web GIS segala macam nah itu mungkin itu aja Mbak Wulan karena saya udah gak bisa komentar apa-apa lagi karena prestasinya luar biasa dan kalau saya lihat ini speednya ini tetap jadi bener-bener ngebut terus pandemi seperti ini juga dihajar terus insya Allah apa namanya semangatnya luar biasa dan apa namanya Mas Fino juga masih sering mengganggu kami ya dalam arti jadi semakin kami sering diganggu kami semakin berterima kasih artinya kalian kan memang punya punya semangat yang luar biasa untuk memajukan simple jaringan nah ini teruskan prestasinya Prof jangan mudah-mudahan nanti di Bumbu Anelaton ini bisa ketemu di Jakarta dengan membawa pulang mendali nih Prof mungkin itu Mbak Wulan terima kasih oke Mas Ari singkat padat dan mungkin banyak yang dicatat oleh teman-teman Kal Tim ya terkait karena bukan ambisi kita sebetulnya menyebutnya bagaimana memang mempertahankan prestasi dan juga karena kita tahu mempertahankan prestasi itu gak gampang agar Kal Tim ini menjadi area percontohan khususnya di Region Kalimantan gitu ya biar teman-teman di Region Kalimantan ini menginduk atau mengekor kepada kesuksesan simple jaringan di Kal Tim termasuk tadi data centernya tadi saya pikir Mas Ari akan bilang sisi positifnya adalah akan makin banyak yang ke Kal Tim karena minum air mahakam ya ya minum air Citarum dulu ya sebelum saya minum air mahakam oke thank you Mas Ari dengan demikian kita sudah berakhir podcast kita siang ini seru mohon maaf nih karena waktunya jadi emolor Pak Aswin mohon maaf jika ada agenda yang menjadi terlewat atau tertunda kalau ada semur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau udah umur panjang bolehlah kita kesamarin lagi sekali lagi terima kasih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selamat siang tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih